Pemirsa Warganing Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Gawai Inovasi Ubin Dwe Motif Has Cirebon. Diharapkan hasilnya bisa dilirik Pemkap Kanggung Ngegeliatakan Industri Skala Kecil. Awal ising dampak pandemi Kanggawai, sektor usaha kerajinan sempat kehambat. Warganing Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Kudu Puter Otak, Karong Lakuakan Inovasi Anyar. Salah sijiye karong gawe Ubin atau wategel Kang beli pada kaya umume. Nyoba ngombinasi akan bahan Ubin semen lancet, pengrajin gawe motif Ubin Kanggung Rupaaken Cirebon, yaitu Mega Mendung. Karong ngegunakan pirang-pirang cetakan Kanggung di gawe manual, dan di media kaca Kanggung ngerata akan cet. Sementara kian durung produksi secara masal, dan durung dipasarakan kenang permodalan. Pengrajin ngerepakan hasil inovasi kian bisa diminati pasar. Lan bisa dilirik pemerintah Kanggung oli pembinaan dalam ngegeliatakan industri cilik. Sejeni Ubin, sekian pirang-pirang pemuda sekitar diajak Kanggung belajar lan gawe roster. Kangwis bisa dipasarakan yang pirang-pirang uang dagang batu alam. Dalam rangka ngemeriahakan hood owner Mekar Jaya Tani MJT, pirang-pirang pesepeda nggelar goes bareng lantar kam saiklis Cirebon ke Miss Isuk. Loro kategori dipertandingkan dalam pertandingan antar kampung atau watar kamkuan. Memperingati hari ulang tahun pimpinan Mekar Jaya Tani MJT, Yan Andrian, pirang-pirang pesepeda ngelaku akan goes bareng ke Miss Isuk. Kegiatan goes kian dimulai singgudang MJT Loro ning Gebang nuju tiga belian pegambiran. Sewisnya tekan ning garis akhir, peserta ngelanjutakan maning perjalanan nuju Indomaret PLTU Loro Cirebon Power dan di tempat restarkam nuju Polsek Gebang. Dalam tarkam kang dimulai singgud wilayah Astana Japura nuju Gebang kian, ngeguna akan Loro kategori, yaitu peserta ning esore telung puluh lima tahun, akehe sewelas peserta, lan peserta ning sedure telung puluh lima tahun, akehe telung puluh lima uang. Owner MJT Yan Andrian Ngungkapaken, dalam perayaan hut ke Patang Puluh Sanga, DWK Spesial Pisan, kena ngelibatakan batur-batur goeser. Selamakin DWK gen seneng kumpul lan ngelaku akan goes bareng, jadi kegiatan ulang tahunnya diisi goes lan tarkam, karo komunitas CCC lan komunitas sepeda Sejene. Mengarepe yang ngaku pengen ngehilat goes karo pirang-pirang macem pertandingan, terutama ning momen-momen khusus kaya hut kemerdekaan RI, Sumpah Pemuda lan Sejene. Sementara Kuan dalam kesempatan Kang Pada, CEO Radar Cirebon Group Yanto S.U.Tomo nambahkan, kegiatan tarkam kian bagus pisan. Bisa dari spirit kanggo batur-batur goeser ning Cirebon kota lan timur, lan kudu terus digala akan, ambil eksistensi komunitas sepeda bisa terus ana. Tim Liputan, RCTV Cirebon.